Vaksinasi COVID-19 secara massal bagi tenaga kesehatan di DKI Jakarta terus dilangsungkan. Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat menjadi salah satu lokasinya. Berikut laporan Lineke dari Puskesmas Kecamatan Menteng. Yang memirsa dari total 24 puskesmas yang tersebar di lima wilayah Kota Madya DKI Jakarta yang menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal, saat ini saya sudah berada di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang sudah sejak dari tadi pagi, tepatnya dari pukul setengah sembilan pagi, ini sudah menerima puluhan tenaga kesehatan untuk kemudian disuntikan vaksin Sinovac berkaitan dengan COVID-19. Berdasarkan pada pantauan kami, memang sejak tadi pagi ini total sudah ada lebih dari 70 tenaga kesehatan yang terus berdatangan ke Puskesmas Kecamatan Menteng. Padahal sebenarnya dari pihak Puskesmas sendiri ini membatasi total harusnya maksimal ada sebanyak 60 tenaga kesehatan yang diberikan vaksinasi COVID-19 perharinya. Kemudian mengapa angka ini meloncak ataupun melebihi batas? Dikarenakan memang target dari pemerintah pusat sendiri yang menargetkan bahwa di bulan Februari ini diharapkan agar jutaan dari tenaga kesehatan ini dapat selesai seluruhnya, sudah dapat disuntikan vaksin COVID-19 pada bulan Februari sehingga nantinya bisa dilanjutkan di tahap kedua hingga dengan April 2022 yang akan dikhususkan bagi petugas pelayanan publik, kemudian juga TNI, Polri, dan juga aparat penegak hukum. Tidak hanya itu saja, memang dari target dari pemerintah pusat sendiri ataupun presiden meragetkan total sebanyak lebih dari 1,5 juta tenaga kesehatan ini dapat divaksinasi, tetapi nyatanya hingga dengan 6 Februari 2021 sejak 13 Januari lalu ini baru sebanyak 777 ribu tenaga kesehatan saja atau artinya baru sebanyak 49 persen tenaga kesehatan saja yang divaksinasi. Dari ke-777 ribu tenaga kesehatan tersebut baru sekitar 137 ribu saja yang kemudian divaksinasi dosis pertama dan artinya ini mereka masih harus menunggu 14 hari kemudian untuk dapat dilakukan dosis kedua. Dari Jakarta, Lina Keutsiki, Dharma Pandu, Ilham Zarkasi, Ainews melaporkan.